Jumat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kita akan membaca firman Tuhan Dan kita coba siapkan Dari kisah para rasul 16 Ayat 4 sampai dengan 10 Tapi sebelum kita membacanya Kita berdoa Mohon bimbingan roh kudus Puji syukur dan terima kasih Tuhan Karena pada saat ini kami boleh bersuka cita Karena kami tengah bersiap diri Untuk boleh membaca sebagian kecil daripada firmanmu Kami percaya Tuhan Engkau akan menuntun kami dengan hikmatmu Sehingga kami dapat membaca firmanmu ini dengan hikmat Dan kami dapat mengerti Untuk boleh melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari Firmanmu akan menjadi pelita Bagi kaki kami Dan terang bagi jalan kehidupan kami Berfirmanlah Tuhan Karena sesungguhnya kami telah siap sedia Untuk mendengarkan dan melakukan firmanmu Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Marilah kita berdiri Untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan Dari kitab kisah para rasul pasal 16 Ayat 4 sampai dengan 10 Yang menyatakan Dalam perjalanan Dan keliling dari kota ke kota Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul Dan para penetua di Jerusalem Dengan pesan Tetapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka Setelah melintasi misia Mereka sampai di Troas Pada malam harinya Tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan Ada seorang Makedonia berdiri di situ Dan berseru kepadanya Katanya Menyemberanglah kemari Dan tolonglah kami Setelah Paulus melihat penglihatan itu Segeralah kami mencari kesempatan Untuk berangkat ke Makedonia Karena dari penglihatan itu Kami menarik kesimpulan Bahwa Allah telah memanggil kami Untuk memberitakan Injil Kepada orang-orang di sana Demikianlah pembacaan Alkitab Haleluya Silahkan Bapak Ibu yang terkasih Firman Tuhan yang kita baca Pada hari ini Mengambil judul Menyampaikan Keputusan-keputusan Kita baru saja mendengar Dan sekaligus juga boleh menyaksikan Tentang persidangan Sinode yang ke-21 Dari Majelis kita sendiri Yaitu Majelis Sinode Yang sudah melakukan hajatan besar Pada tanggal 26-31 Oktober yang lalu Ada banyak tentu Keputusan-keputusan yang telah diambil Dan kita jemaat di sini Masih menunggu Sosialisasi daripada Keputusan-keputusan tersebut Salah satu Mungkin keputusan yang sudah kita bisa Sosialisasikan Dan yang sudah kita dengar Melalui warta jemaat Adalah bahwa Majelis Sinode GPIB Sudah memilih dan menetapkan Fungsionalis Majelis Sinode Yang ke-21 Dan BPPG Yang ini Badan Pemeriksa Dan Pembedahan Gerija Untuk masa tugas 2021-2025 Tanggal 7 November kemarin Sudah diwartakan Di Gerija kita Pancaran Kasih Depok Lalu pada tanggal 13 November 2021 Yang lalu juga Ya kira-kira Seminggung lalu Kita juga Majelis Yang ada di Gerija GPI Pancaran Kasih Depok ini Sudah juga melakukan Sidang Majelis Jemaat Triulan kedua Untuk masa Pertanggungjawaban Juli sampai dengan September 2021 Ada juga banyak Keputusan yang sudah Dihasilkan Salah dua Keputusan yang mungkin Yang menurut saya Cukup urgent Buat kita Untuk kita perhatikan Adalah Pertama adalah Rencana Dari kita Untuk membuka ibadah Untuk ibadah perdana Di pos pelayanan kita Di Buk Timur Yang kedua Kita juga sudah menyaksikan Salah satu keputusan Terbentuknya Panitia renovasi Panitia renovasi Pastori Tiga Yang sudah terbengkalai Cukup lama Dua keputusan ini Paling tidak kita berharap Bisa menyelesaikan Sebagian daripada Problem yang kita hadapi Jemaat Pancaran Kasih Depok Ini belum menjadi Satu solusi Yang Memerlukan Ujian terhadap Bagaimana kesedihan kita Buat jemaat Untuk bisa ambil bagian Mengatasi masalah tersebut Pos pelayanan Depok Timur Ada banyak kekurangan Yang terjadi di sana Sekalipun kita sudah siapkan Bahwa segala sesuatu Yang terkait dengan gedung Dan ibadah Terutama dari sisi gedungnya Sudah siap untuk Melaksanakan ibadah perdana Tapi perangkat Daripada audiovisualnya Masih memerlukan Kesedihan daripada Kita-kita yang hadir Kita-kita yang terbeban Untuk bisa Terambil bagian Dalam hal pengadaannya Makanya dalam Warta Jemaat Juga disebutkan Ada banyak item-item Yang sangat dibutuhkan Terkait dengan audiovisual Yang kita butuhkan Untuk Pos Depok Timur Sekedar informasi Saat ini Audiovisual Dan perangkat multimedia Yang ada di Pos Depok Timur Untuk sementara Di-move Atau digunakan Di Pos Pelayanan Mahanaim Karena Pos Pelayanan Mahanaim Sudah ibadah perdana Sudah cukup lama Juga ada kira-kira sebulan Dan menunggu Pos Pelayanan Yang ada di Depok Timur Untuk dibuka Makanya melalui Mbak Rini Saya mengentuk pintu hati Buat Bapak Ibu Yang ada di rumah Mari kita beri tergerak hati kita Untuk turut ambil bagian Dalam hal pengadaan audiovisual Dan multimedia Yang ada di Pos Depok Timur Kalau tidak terlaksana Maka ibadah perdana Pada tanggal 1 Desember nanti Kita akan berjalan terus Dengan tentu peralatan Apa adanya Kita percaya Apapun yang ada Semangat kita untuk bisa melayani Semangat kita untuk bersekutu Tidak akan pernah pudar Tentu ini juga Bergantung dalam situasi dan kondisi Dimana akhir-akhir ini juga Masih diperlakukannya Protokol kesehatan Yang sangat ketat Untuk Pastori 3 Ini menjadi suatu Suatu acuan juga Buat kita Bagaimana Keikutsertan kita melihat Kondisi Pastori 3 Yang sampai saat ini Sangat menyedihkan Melalui pembentukan Panitia Renovasi Pastori 3 ini Dan melalui mimbar ini Saya mengentuk pintu hati juga Buat Bapak Ibu yang ada di rumah Dan dimanapun berada Untuk turut ambil bagian Untuk merenovasi Pastori 3 Yang sudah cukup lama Terbengkalai Kasian juga Pendeta jemaat kita Harus tinggal Dalam rumah kontrakan Sementara kita punya aset Yang kita terbengkalai Cukup lama Saya percaya Kebersamaan daripada kita Yang ada di jemaat Pencara kasih depok ini Akan bisa menanggulannya Lalu tentu Di tingkat keluarga Di tingkat individu Kita tentu Sudah melakukan Resolusi-reolusi Dan keputusan-keputusan Terkait dengan Situasi yang kita hadapi Saat ini Kita coba bayangkan Situasi pandemi Corona Yang justru Diharapkan Hanya berlangsung Satu tahun Paling tidak Tapi kenyatanya Sampai saat ini Kita tidak tahu Apa yang terjadi Dan kita tidak tahu Kapan akan berakhirnya Tentu buat kita Secara individu Maka secara keluarga Sudah banyak Melakukan evaluasi Dan sudah juga Menetapkan resolusi-resolusi Akan apa yang akan ditetapkan Kita sudah mencapai Atau sudah menjalani Di penghujung Tahun 2021 ini Satu bulan ke depan Kita akan memasuki Tahun 2022 Tentu evaluasi Yang kita lakukan Tentu punya dampak Yang memberikan semangat kita Untuk memasuki Tahun 2022 Yang akan datang Bapak Ibu yang terkasih Dalam nama Tuhan Yesus Situasi yang kira-kira Yang kita hadapi Di jemaat saat ini Mungkin Ada juga Gambarannya Mirip-mirip Dengan situasi Yang dihadapi oleh jemaat Di Antioquia Pada saat itu Kalau kita baca tadi Mulai dari ayat 4 Sampai dengan ayat 10 Dari pasal 16 Kisah para rasul ini Maka ada 3 poin Atau 3 masalah Yang coba kita Hadapi Dan coba kita Kuliti sebentar Ayat 4 Sampai dengan ayat 10 Ini tidak terlepas Dari pasal Dan ayat-ayat sebelumnya Ternyata Jebat di Antioquia Menghadapi Suatu dilema Dan persoalan Yang tidak gampang Terkait dengan iman Dan percaya mereka Ini terutama Ditujukan Buat orang-orang Yang non-Yahudi Yang dipaksa Untuk melaksanakan Kewajiban mereka Melakukan hukum Musa Kalau mereka Mau selamat Jadi Kalau tidak Melakukan hukum Musa Seperti misalnya sunat Maka keselamatan Tidak akan diperoleh Persoalan inilah Yang mengema Atau Menggelora Di jaman yang ada Pada saat itu Sehingga terpaksa Persoalan ini Dibawa dalam Suatu persidangan Yang dilakukan oleh Para rasul Dan juga penutua Di Yerusalem Dalam kisah 15 ayat 6 Kita bisa lihat disitu Dan pada kisah 15 ayat 7 Kita bisa melihat Bagaimana para rasul Dan penutua Yang hadir disana Saling bertukar pikiran Tentunya alat Karena ini Menyangkut iman Dan keyakinan Bagaimana kita Diusik iman Dan keyakinan kita Terutama yang terkait Dengan keselamatan Itu diperdebatkan Dan itu dipersidangkan Dan itu penuh dengan Mungkin penuh dengan Rujatan dan sebagainya Dan hasil Dipada keputusan ini Yang berlangsung alat ini Dihasilkanlah Keputusan-keputusan Nah salah satu Keputusannya Tentang bagaimana Keselamatan itu Justru diperoleh Bukan karena Melakukan hukum taurat Bukan karena disunat Atau bukan karena Melakukan atau Kewajiban melaksanakan Semua hukum musah Tapi karena Kasih karunia Tuhan Yesus Kepada kita Karena itulah Kita bisa diselamatkan Ini kan juga Sudah ditetapkan juga Dalam Injil Yohanes Pasal 3 Ayat 16 Karena begitu besar Kasih alakan dunia ini Sehingga Dia mengaruniakan Anak yang tunggal Kepada kita Agar barang siapa Yang percaya Kepadanya Tidak binasa Tapi beroleh hidup Yang datang Pesan inilah Yang telah diputuskan Dan harus disebar Kesemua jemaat Sehingga jemaat Harus menurutinya Dan kita bisa lihat Dalam kisah Para rasul 16 Ayat kelima Disitu kita lihat Bagaimana dampak Daripada pesan itu Yang dituruti oleh jemaat Mereka jumlahnya Semakin banyak Dan di mereka Ditegukan dalam iman Percaya mereka Kepada Tuhan Inilah Satu keputusan Yang melatar belakangi Iman dan percaya Orang-orang Terutama mereka Orang-orang non-Yahudi Yang pada saat itu Sudah percaya Kepada Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Dan ini tentu Bukan hasil usaha Daripada rasul-rasul Dan juga pada penutuan saat itu Yang percaya Ini semua adalah Buah dari pekerja Daripada roh kudus Yang pada intinya Kita bisa lihat Bahwa buah pekerjaan Daripada roh kudus Dalam hal pemberitaan Tentang keselamatan itu Adalah merupakan Berita Injil Yang juga tersampaikan Kepada kita Pada saat ini Bapak Ibu yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Pada ayat berikutnya Kita bisa lihat juga Pada ayat Ke-6 sampai ayat 10 Kita juga bisa melihat Bagaimana pekerjaan Rauh kudus itu Boleh bekerja Terhadap pekerjaan Pekerjaan pelayanan Paulus dan Silas Dalam ayat ke-6 Kisah perasaan 6 Mereka dicegah masuk Untuk memberitakan Injil di Asia Dan naik ke-7 Mereka juga tidak Diizinkan masuk Ke Britinia Britinia Dan pada ayat 9 dan 10 Ada suatu Mujijat Tentang penglihatan Yang mereka dapatkan Bahwa mereka Harus menyeberang Kemah ke dunia Apa artinya semuanya Kepada Tuhan Kalau mungkin mereka Sempat masuk ke Asia Sempat juga masuk Ke Britinia Mungkin mereka tidak akan Mendapatkan penglihatan Tentang mereka harus masuk Ke Makedonia Karena di Makedonia itu Dibutuhkan pertolongan yang segera Untuk bisa mereka Atau orang-orang di sana Percaya kepada Yesus Sebagai Tuhan Bayangkan kalau mereka Tidak masuk Dari orang-orang di sana Yang ada di Makedonia Akan terlantar Dan mungkin kepercayaan Dan mereka Akan terpengaruh Bapak Ibu yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Apa arti semua ini Yang mungkin kita bisa tarik Dari kehidupan kita saat ini Pertama Bahwa setiap manusia Tidak luput daripada masalah Bahkan ada yang mengatakan Hidup itu Adalah seni menghadapi masalah Mungkin pada saat kita bangun tidur Maka yang pertama Mungkin kita tidak sempat Berdoa Untuk mengucap syukur Kepada Tuhan Selalu Tapi mungkin Selamat datang masalah Selamat datang masalah Karena mungkin ada masalah-masalah Sebelumnya Yang belum terselesaikan Sehingga begitu kita bangun Masalah itu sudah terbayang Dan ada di depan mata kita Masalah itu tetap ada Tapi Kita tidak boleh Boleh lari dari masalah Kita harus hadapi masalah tersebut Karena kita percaya Sudah berserah kepada Tuhan Sekecil apapun masalah itu Atau sebesar apapun masalah itu Itu pasti akan dapat terasa Karena Tuhan kita yang kita percaya Itu lebih besar Daripada masalah yang kita lakukan Percayalah Amsal 2 ayat 6 mengatakan Karena Tuhan lah yang memberikan Hikmat Dan dari mulutnya lah Datang pengetahuan Dan kepandainan Jadi dengan Hikmat Tuhan inilah Kita diandungurahkan Pengetahuan dan kepandainan Untuk bisa mengendapi masalah Jangan pernah lari dari masalah Karena itu bukan Cara kita menyelesaikan suatu masalah Dan Amsal 16 ayat 6 juga mengatakan Mendapat hikmat dari Tuhan itu Melebihi daripada memperoleh emas Ini luar biasa Mas kita tahu adalah Logam mulia yang paling sangat disukai orang Tapi kalau kita mendapatkan imat Itu lebih besar daripada Kalau kita mendapatkan emas Yang kedua Ada banyak resolusi atau keputusan Yang sudah kita tetapkan Mungkin tadi di tingkat sinode Di tingkat jemat Di tingkat keluarga Di tingkat individu Sudah banyak resolusi yang kita tetapkan Dan itu harus kita jalankan Tentu dengan pertolongan Tuhan Percayalah Segala kekhawatiran kita Dalam menghadapi semua masalah Harus kita serahkan kepada Tuhan Bukankah kita mengatakan Serahkanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan Karena dia yang memelihara kamu Kalau Tuhan sudah memelihara kita Kenapa kita harus takut menghadapi masalah Hadapi masalah Tuhan pasti akan memberikan penyelesaian Penyelesaian yang tepat buat kita Dan yang terakhir Berita keselamatan Ini merupakan suatu kesaksian hidup buat kita Karena kita ini sudah dipilih Dan sudah diutus Kalau kita lihat Bagaimana murid-murid Tuhan Rasul-rasul Tuhan Mereka sudah diutus ke ujung dunia Samaria ke Yerusalem Bukan ke Yudhia Kita pun saat ini Harus siap diutus Dalam situasi bagaimanapun Keseluruh dunia Menjadi saksi-saksi hidup Yesus Dalam hal memberitahan dan keselamatan Jangan pernah takut menghadapinya Karena garansi yang Tuhan berikan Di dalam Matius 20-20 Aku menyertai engkau Hingga akhir keselamatan Percayalah Semua keputusan yang kita tetapkan Baik dengan individu Keluarga Jemaat Semuanya itu Terbungkus dalam satu Keinginan Dan maksud Dalam hal kerja kita Untuk hanya memuliakan Nama Tuhan Kita percaya Tuhan akan memberkati Dan menyertai Setiap langkah Hidupan yang kita jalani Amin Tuhan Yesus memberkati Selamat tinggal Terima kasih.